Pemperingati Hari Bayangkara ke-78 Kalpolres Bintan AKBP Riki Suwoyo memimpin upacara peringatan Hari Bayangkara ke-78 dengan memberikan penghargaan kepada masyarakat dan personil Polres Bintan. Upacara dilaksanakan di lapangan Bayangkara Polres Bintan pada Senin 1 Juli. Upacara peringatan Hari Bayangkara di Polres Bintan dihadiri oleh Bupati Bintan Robi Kurniawan, Wakil Bupati Bintan Ahdi Biksit, Kajari Bintan, Sekda Bintan, dan sejumlah pimpinan OPD serta FKPD yang ada di Bintan. Usai upacara, Kapolres Bintan AKBP Riki Suwoyo memberikan penghargaan kepada personil yang berdedikasi dalam melaksanakan tugas yang diberikan kepada Bribka Wahyudi Pratomo selaku Babin Kamtipmas, Gunung Lengkuas Polsek Bintan Timur. Karena peduli dalam membantu mengurus kebutuhan orang dalam gangguan jiwa atau ODGJ warga binaannya. Selanjutnya, Kapolres Bintan juga memberikan penghargaan kepada lembaga permasyarakatan narkotika kelas 2A Tanjung Pinang karena sinergitas dan kerjasama dalam mengungkap atau menggagalkan penyelidupan peredaran narkoba di dalam lembaga permasyarakatan. Selain itu, Kapolres Bintan juga memberikan penghargaan loba poskambling dalam rangka Hari Bayangara ke-78 kepada poskamblingnya Telaga Bintan yang beralamat di Perum Telaga Bintan RT2 RW3, Sungai Lekop, Kecepatan Bintat Timur. Poskambling Cendrawasi yang beralamat di Jalan Merdeka, Kampung Cendrawasi RT1 RW5, Tanjung Uban, Kecepatan Bintan Utara. Dan poskambling Perumnas Tokojo yang beralamat di Perumnas Tokojo Blok K, Nomor 12 Kijang, Kecepatan Bintan Timur. Poskambling tentunya masyarakat di wilayah Kabupaten Bintan. Kami berharap, kami bisa jauh lebih profesional, jauh lebih responsif, dan jauh lebih bisa memberikan pelayanan yang berbaik kepada masyarakat Kabupaten Bintan. Pak, ada haram khusus dari Kapolri dan Kapolda, Pak? Tentunya sama, seperti yang diharapkan oleh pimpinan Polri juga, kita diminta untuk bisa terus melaksanakan apa yang menjadi tugas Pohol kita dengan baik, yaitu yang pertama dalam rangka memelihara keamanan ketiga masyarakat, kemudian memberikan pelindungan, pengayaman, dan pelayanan kepada masyarakat, setelah terakhir tentunya melakukan penegaraan hukum yang bergadil. Pada kesempatan hari Bayangkara ke-78 di Bintan, turut ditempelkan polisi cilik yang menjuarai perlombaan polisi cilik berasal dari SD 004 Bintan Utara, serta penampilan tari Kepri adalah kita dari Polwan Polres Bintan. Tim Lumputan TV Kepri dari Bintan Penggambarkan